Gadis cantik ini duduk di seberang bos. Bawahan di samping ingin usir pergi. Tapi bos kasih tunjuk tidak usah. Karena dia melihat gadis ini sedang tegang dua tangan gemetra. Gadis ini belum sempat melakukan apa. Pesawat mulai goyang terus. Saat panik dia memegang sesuatu. Tapi dia takut jadi pegang terlalu kenceng. Mungkin bos ingin melindungi gadis ini. Jadi walaupun tangan dia sangat sakit. Tapi melihat muka yang menakutkan. Dia tidak tarik tangan tapi biarin saja. Tangan membuat gadis ini tenang kembali. Bawahan tidak mau percaya dengan adegan ini. Bos yang galak ternyata lembut seperti ini. Tiba-tiba gadis itu baru sadar. Dia pegang orang di sebelah terlalu kencang. Dia langsung jelasin karena dia tadi sangat takut. Lalu dia buka tas. Tempelkan Urgo ke tangannya orang ini. Melihat gambar yang lucu. Lalu melihat gadis yang lucu ini. Walaupun sakit Hasmet tetap senyum. Gadis ini dilihat sama dia jadi mulai malu. Hanya bisa diam dan senyum. Hasmet ingin berbicara dengannya. Tiba-tiba pramugari panggil dia pergi. Melihat gadis itu pergi. Pria ini merasa sepi. Tapi hubungan mereka seperti air dan api. Adalah takdir satu sama lain. Ketika Hasmet turun dari pesawat dia langsung mencari saudara. Saudara membuat identitas palsu untuk dia, Kemal. Dia bilang di sini sangat aman. Melihat luka di dada Kemal. Untuk tidak ada masalah. Dia suruh Kemal ke rumah sakit punya keluarga untuk meriksa. Di rumah sakit. Gadis melihat Hansaplas itu. Nasib sangat indah. Mereka bertemu lagi. Kali ini. Kemal berinisiatif untuk berbicara dengannya. Dan dia masih tersenyum manis menatapnya. Dia dengan malu-malu membelai rambutnya. Kali ini Kemal telah menangkap peluang dengan kuat. Mengambil inisiatif untuk mengajaknya makan malam. Nama gadis ini adalah Yakmur. Senyumnya yang indah membuat Kemal tidak bisa melepaskan pandangannya. Kemal tampan dan lucu. Membuat Yakmur juga melankolis. Cinta dari kedua belah pihak selalu sangat sederhana. Tetapi ketika Yakmur bertanya mengapa Kemal ada di sana. Dia tidak menjawab pertanyaan ini secara langsung. Lihatlah wajah Kemal yang selalu serius. Yakmur menyesuaikan otot wajahnya dengan tangannya. Membuatmu tersenyum seperti dia. Sepupu dan pengawal Kemal juga terkejut melihatnya. Tapi Kemal tidak peduli dengan identitasnya. Sebaliknya, dia dengan kuat menggenggam tangan Yakmur. Kemal mencium Yakmur sekali. Lalu mereka berdua memulai cinta yang manis. Luka Kemal kambuh. Yakmur tidak peduli mengapa dia terluka. Hanya peduli jika dia terluka dan memeluk dia erat. Untuk Yakmur. Kemal itu seperti lautan yang luas. Dia dewasa, kuat, dan hangat pada saat yang sama. Bahkan jika Yakmur tidak yakin, dia tetap tidak bisa tidak jatuh cinta. Untuk Kemal. Penampilan Yakmur seperti api yang menyala-nyala. Mencairkan jiwa dia yang dingin. Cinta mereka sangat romantis. Ini seperti cinta yang diatur oleh Tuhan. Satu tahun kemudian. Oposisi temukan Kemal. Bahaya perlahan mendekat. Yakmur baru tahu dia hamil hari ini. Saat dia berbicara dengan teman. Tepat pada waktunya untuk didengar oleh sepupu Kemal. Dia memberi tahu Yakmur. Kemal akan pergi dari sini untuk mengurus masalah keluarga. Harus memberi tahu Yakmur untuk menyembunyikan kehamilannya sementara. Ternyata sepupu Turhan menerima panggilan telepon misterius dari keluarga. Dia melakukannya karena dia enggan. Meskipun Yakmur tidak begitu mengerti. Tapi karena tidak membiarkan Kemal mengalihkan perhatian. Dia juga setuju. Di sini klan berunding dengan Kemal. Kemal baru saja pergi. Paman Kemal segera menunjukkan telepon itu kepada semua orang. Melihat berita bahwa Yakmur sedang hamil. Ini sepertinya menjadi masalah. Sebelum pergi. Meskipun keduanya merasa mereka akan segera bertemu lagi. Tapi masih tidak mau pergi. Yakmur memberi Kemal sebuah jam tangan dengan nostalgia. Di dalamnya ada foto yang diambil bersama mewakili cinta romantis mereka. Lihat hadiah ini penuh dengan cinta. Kemal langsung pakai. Menghadapi perpisahan pertama ini. Yakmur tidak bisa menahan air matanya. Kemal mengambil cincin itu dan meletakkannya di tangan Yakmur. Ini adalah janji terbaik untuk dia. Yakmur sangat senang sampai dia menangis. Peluk orang yang kamu cintai. Dia memberi tahu Kemal. Menunggu dia kembali, juga punya kejutan untuk diberitahukan kepada dia. Ketika Kemal baru saja pergi. Sepupu datang lagi untuk menemukan Yakmur. Katanya sebelum meninggalkan Kemal menyiapkan kejutan untuknya. Kemudian Turhan membawa Yakmur ke pabrik yang ditinggalkan. Meski agak aneh, Yakmur tidak meragukannya. Sampai dia melihat paman Kemal. Yakmur baru menyadari ada yang tidak beres. Katanya pada Yakmur. Dongeng harus berakhir. Dia mengatakan yang sebenarnya kepada Yakmur. Ternyata Kemal adalah cucu dari keluarga gangster terkenal. Satu tahun yang lalu ada konflik dengan klan lawan. Selama diskusi Kemal terluka parah. Dan tembak patriak musuh. Itu sebabnya Kemal datang ke sini. Dapat menyembuhkan dan menghindari pengejaran. Tidak berharap di sini. Mencintai seorang gadis lagi. Satu tahun dua klan ini tidak berhenti saling bertarung. Demi meminimalkan kerusakan. Dua keluarga akan menggunakan pernikahan campuran untuk mengakhiri perang. Putri tertua dari keluarga lain telah diam-diam jatuh cinta dengan Kemal selama bertahun-tahun. Harus ditugaskan ke Kemal. Dan Yakmur dan anak di dalam rahimnya. Adalah hambatan terbesar untuk pernikahan ini. Mendengar ke sini Yakmur takut pegang perutnya. Yakmur akhirnya diletakkan di meja operasi. Dia gemetar ketakutan. Tapi karena kristalisasi cinta mereka. Yakmur menendang dokter ke tanah. Dia takut dan lari. Baru saja keluar dari tengah jalan. Ditabrak mobil yang sedang melaju. Untungnya, Turhan bisa membawanya ke rumah sakit tepat waktu. Yakmur dan anak yang belum lahir selamat. Lihatlah Yakmur yang lemah dan menyedihkan. Turhan tidak bisa tidak berperasaan. Dia berbohong pada paman. Yakmur mengalami keguguran selama kecelakaan itu. Lalu dia menjelaskan pro dan kontra kepada Yakmur. Hubungan antara kedua keluarga itu sangat tegang. Hanya persetujuan untuk pernikahan yang bisa menghentikan ini. Kalau tidak Kemal akan diburu seumur hidup. Untuk orang yang dia cintai dan bayi di perut. Yakmur telah menanggung semuanya secara diam-diam. Dan diam-diam menghilang ke dunia Kemal. Di sini kedua klan saling bernegosiasi. Kemal masih tidak tahu apa yang terjadi. Ketika mendengar bahwa kondisi mediasi sangat tidak masuk akal. Bahkan jika lawan memegang pistol yang diarahkan padanya. Kemal dengan nyantai pergi. Dia tidak bisa memiliki wanita kedua di hatinya. Paman menyalahkan Kemal karena egois. Karena seorang gadis. Tapi abaikan nasib seluruh keluarga. Tapi Kemal tidak tertarik dengan apa yang dia katakan. Dia hanya ingin kembali ke Yakmur. Dia naik pesawat ke kota Yakmur. Tapi tidak ada seorang pun di rumah. Kemal datang untuk mencari sepupunya. Tapi Turhan tidak ingin dia tahu berita tentang Yakmur. Kemal dengan marah meninju Turhan. Lalu dia memanggil Yakmur. Tapi teleponnya ada di tempat sepupu. Kemal gila sampai ekstrim. Dia berlari ke atap sambil meneriakan nama Yakmur. Tapi tidak ada yang menjawab. Kemal tak kuasa menahan air mata sedih. Yakmur ada di rumah sahabatnya sekarang. Sahabat menyalahkan Kemal sebagai pengkhianat. Tapi Yakmur tidak berpikir begitu. Beberapa saat kemudian Kemal sampai di rumah sahabatnya Yakmur. Dia mengunci Yakmur di dalam ruangan. Dia tidak ingin Yakmur terluka lagi. Ketika dua orang berbicara satu sama lain. Kemal melihat Yakmur yang sudah lama dia rindukan. Dia akan berlari untuk menjelaskan. Tapi dihentikan oleh pacar sahabatnya. Selama perjuangan, pistol Kemal jatuh ke tanah. Ketika mengambilnya, terlihat oleh polisi yang berpatroli lewat. Meskipun Kemal tidak memiliki kebencian, dia dibawa pergi karena dia membawa pistol. Dia mengangkat kepalanya untuk melihat Yakmur. Tapi tidak bisa mendengar teriakannya yang menyedihkan. Satu lapis kaca tebal. Satu jarak pendek. Tapi hentikan cinta mereka. Kemudian Kemal dideportasi ke luar negeri. Dia tidak bisa kembali ke sini lagi.